Tim Sar Gabungan lakukan pencarian korban tenggelam di Danau Metlen Cibitung, Bekasi. Personil Tim Sar Gabungan melakukan upaya pencarian terhadap satu korban yang tenggelam di Danau WTP, Water Treatment Plan. Metlen Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Korban yang diketahui berinisial Zendo Ryan Pratama, 14 tahun, tenggelam pada minggu, tanggal 7 Januari tahun 2024, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat ketika sedang berenang bersama teman-temannya di kawasan Danau tersebut. Rekannya sempat menolong korban namun naas rekan korban tidak kuat menjangkau korban hingga akhirnya saat ini masih dalam pencarian oleh petugas. SelebesMagazine.com Siang ini kita kerahkan personil resiu dari unit siaga Sar Bekasi untuk melakukan upaya pencarian korban bersama unsur Sar Gabungan, Tegas Fasli, SAP, MSI. Kepala Basarnas Jakarta selaku Sar Mission Coordinator, SMC, dalam operasi Sar. Dirinya juga menegaskan bahwa upaya pencarian dibagi menjadi dua area di mana tim pertama melakukan upaya pencarian dengan penyisiran menggunakan perahu karet serta melakukan proses penyelaman hingga Radius 10 meter dari lokasi kejadian. Tim kedua melakukan upaya pencarian dengan menyisir jalur darat di sepanjang bibir danau hingga radius 100 meter dari lokasi kejadian. Upaya pencarian hingga petang ini korban masih juga belum ditemukan, kami akan lanjutkan pemantauan untuk penyisiran akan kami lanjutkan besok pagi. Tutup Fasli Puluhan personil Sar Gabungan dikerahkan dalam pencarian diantaranya terdiri dari unit siaga Sar Bekasi, BPBD Kap Bekasi, Polsek Cikarang Barat, Koramil Cibitung, Security Medline Cibitung, Damkar Kap Bekasi, Lingkaran Peduli, Hirpala, KORGAD Resiu, SAR MTA, KPA Ranting, ESLAN, Garda Mantap, PMI Kap Bekasi, Al-Akso Peduli, Kolab Seranger Kemenpora, Popgar Cibitung, Cikarang Barat, Engo Bekas, Kasi, Taksi, dan Masyarakat. Demikian Haris Pranata Kepala Biro Selebes Magazine Bekasi melaporkan. Terima kasih telah menonton!